Saya akan ke Bu Rina terlebih dahulu. Bu Rina salah satu yang menjadi fokus terkait dengan subsidi energi yang terus membengkak hingga saat ini mencapai 502 triliun rupiah. Sementara dari segi stok konsumsi Pertalite salah satunya ini merupakan BBM bersubsidi juga diperkirakan hanya bertahan sekitar 2 bulan atau bahkan lebih cepat. Nah menurut pandangan Anda apakah ini waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi? Karena jika tidak dinaikkan segera, APBN kita ini akan terus termenggap-megap Bu Rina. Iya, begini Mbak. Kita lihat kenyataan sekarang ya. Jadi pelan-pelan harga BBM naik kan. Pelan-pelan naik, ternyata semua kalangan masyarakat jerit juga itu ya. Apalagi PNS ya, PNS, kami nih, PNS, ASN, teman-teman saya bilang, waduh ke kampus yang tadinya perlu sekian ratus ribu, sekarang menjadi sekian ratus ribu per minggu gitu. Jadi artinya apa? Golongan menengah pun dengan mulai dilepas pelan-pelan, harga naikannya walaupun masih ada subsidi, saja keras gitu ya reaksinya. Jadi kalau menurut saya sepanjang kita masih melihat bahwa di dalam pemulihan ini, kita masih juga lelesu, sebagainya, maka tadi untuk ini si malakamah, untuk supaya kita produktif, maka kita mobile. Nah sebetulnya kita juga beruntung kita bisa online, tapi kan kita tahu persis ada hal-hal yang tidak bisa online. Jadi saya sih begini, sepanjang masyarakat itu, terutama berbagai lapisan masyarakat itu, saat ini saja naik pelan-pelan saja merasa masih beban, karena kenaikan pendapatan realnya kita kan belum terjadi. Jadi saya khawatir kalau dinaikkan sekarang, walaupun sekarang sudah ya pelan-pelan ya, pelan-pelan sudah dinaikkan, tapi ya tadi konsekuensinya subsidinya jadi masih besar. Tampaknya kalau saya lihat sih, semangat pemulihannya mohon dijaga dulu gitu, mungkin cari timing yang pas. Kapan Bu, timing yang pas menurut Anda? Timing yang pas itu, sekarang kita lihat ya, ekonomi Indonesia tumbuh tahun 2022 berapa sih sebetulnya. Tapi yang paling penting sebetulnya yang saya khawatir adalah pertumbuhan ekonomi belum diserai dengan penyiktaan lapangan kerja yang cukup banyak, belum disertai dengan tadi ya, perbaikan daya beli mereka, itu kan sekarang belum. Jadi sampai 2023 karena kita masih COVID-19 kan masih maju-mundur ini ceritanya. Jadi peningkatan daya beli belum ada, lalu penciptaan lapangan kerja praktis, belum, maka tadi disampaikan kan, kita sangat mengandalkan UMKM, lalu UMKM dalam mobilitasnya, kemudian nanti salah satu unsur biaya transportasi naik, dan sebagainya ini kan jadi kayak dilematis ya. Jadi kalau sampai akhir tahun, kita lihat barangkali geliat ekonominya seperti apa, mungkin di situ baru bisa diputuskan. Oke, artinya tahun ini Anda melihat belum merupakan timing yang pas untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, Bu Rina? Iya. Oke. Saya akan ke Pak Tegu. Pak Tegu, seperti apa pandangan Anda terkait dengan urgensi dari kenaikan harga BBM bersubsidi ini? Ini memang seperti disampaikan oleh Bu Rektor, gue sih malah kama ya, bagaimana apakah energinya harus dinaikkan atau enggak. Tetapi kita juga harus berpikir ya, dalam konteks yang sustainability dari keberlanjutan dari fiskal kita. Artinya kayaklah memang kalau mau menaikkan BBM, itu adalah tahun ini adalah momen yang paling pas. Karena tahun depan, 2023, itu sudah menjelang pemanasan tahun politik. Sehingga reform itu biasanya sulit dijalani. Menurut saya sih, pemerintah, juga itu bagian dari mitigasi, kita harus memikirkan mengenai, kalau itu pun dilakukan reformasi ataupun penyesuaian harga BBM, pemerintah harus memastikan lebih dulu mengenai jaring pengaman sosialnya, atau pelindungan sosialnya harus ditata ulang lebih dahulu. Yang pertama, bagi yang sudah menerima, menurut saya dengan adanya kenaikan harga saat ini, makanan dan energi, nilainya itu kurang. Artinya harus ditambah ya dari sisi jumlah untuk pelindungan sosial. Dan yang kedua, seperti disampaikan oleh Bu Rektor, Bu Rina, bahwa dampak dari kenaikan harga-harga ini juga dirasakan oleh kalangan menengah-menengah ya. Sehingga perlu ada perluasan dari sisi perlindungan sosial. Kalau itu sudah siap, dari sisi jumlah dan sisi coverage dari perlindungan sosial itu bisa dipastikan, saya rasa reformasi dari penyesuaian harga energi ini bisa dilakukan. Walaupun itu mungkin pahit, tetapi ini menurut saya adalah salah satu jalan yang memang kadang mungkin perlu ditempuh untuk berpikir jangka panjang ya. Dan juga menjadikan keberlanjutan atau keberlangsungan fiskal. Karena dari sisi ini kita lihat bahwa walaupun memang akan mengurangi dampak dari daya beli macam-macam, tetapi pemerintah harus dari awal memastikan bagaimana melakukan perlindungan ini. Ini menurut saya salah selalu bahwa bukan reform dulu baru dilindungi, tapi perlindungannya dulu dipastikan. Setelah itu baru akan ada penyesuaian harga. Pak Teguh, sebetulnya apa sih yang perlu menjadi fokus pemerintah dalam menyiapkan RAPBN 2023 yang realistis dan juga antisipatif terhadap kondisi ekonomi yang masih penuh gejolak supaya juga APBN kita tidak bergantung lagi pada komunitas. Singkat saja Pak Teguh. Menurut saya sih satu yang perlu menjadi fokus adalah bagaimana pemerintah dan juga seluruh otoritas yaitu fiskal, moneter, dan keuangan dan sektor real ini benar-benar melakukan soft landing ya. Artinya benar-benar bagaimana menyiapkan tahun depan ini dengan segala mitigasi dan antisipasinya. Dan fokus pemerintah memang saya setuju bahwa kita fokus pada penguatan SDM untuk mendukung produktivitas. Ini sangat penting sekali, apalagi kalau kita lihat ya SDM kita selama masa pandemi ini turun. Artinya kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran itu turun. Ini perlu di-catching up ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sistem kesehatan ini berjalan. Karena kan tidak ada alokasi khusus tahun depan ini terkait dengan PEN atau program pemulihan ekonomi khusus kesehatan. Dan ini sudah diintegrasikan di dalam konteks pengeluaran kesehatan yang 5%. Dan saya setuju bahwa kita tetap fokus pada infrastruktur. Artinya infrastruktur khususnya bagaimana juga menaikkan infrastruktur di sektor pangan dan juga transportasi dan juga energi. Saya rasa sih guidance garis besarnya itu adalah sudah cukup bagus ya. Yang disampaikan oleh Presiden, mitigasinya sudah ada. Tetapi yang kita tunggu adalah para pelaku usaha atau yang lain adalah bagaimana implementasi dari setiap kebijakan itu. Ini yang perlu menjadi catatan untuk para pelaku usaha ataupun bisnis mengenai implementasi dari kebijakan-kebijakan yang ada. Oke, itu lagi.